Anak yang menjadi korban penelantaran orang tuanya di Cibubur, Jawa Barat, selasa siang menjalani proses pemeriksaan fisik di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Dalam pemeriksaan itu diketahui tiga orang anak mengalami infeksi di bagian tubuhnya. Kelima anak yang menjadi korban penelantaran orang tuanya di Cibubur, akhirnya keluar dari Ruang Poliklinik Eksekutif Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur pada selasa siang, setelah hampir tiga jam menjalani pemeriksaan intensif. Dengan didampingi sejumlah orang dari Rumah Aman, Cibubur, kelima anak ini langsung menuju mobil untuk dibawa kembali ke Rumah Aman di Cibubur, Jakarta Timur. Menurut Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Dr. Yayok, kelima anak ini menjalani pemeriksaan fisik luar dan diketahui tiga dari lima anak tersebut mengalami infeksi di bagian tubuh mereka. Namun belum bisa dipastikan apakah infeksi yang dialami ketiga anak tersebut merupakan infeksi akibat pelakuan orang tua mereka terhadap anaknya. Rencananya kelima anak tersebut akan dijadwalkan datang kembali ke Rumah Sakit Polri untuk pemeriksaan psikologi kelima anak.